Kuyuk sama kuyuk, anjing sama anjing, barisan pembuyuk, amu pemusing. Gaung apa sih ini? Wujud-wujud bangunkan aku dari tidur, nyenyakku bukan long anjing ala Frankenstein atau sioburung ala sandal. Tapi semata dari jiwa ragaku yang kering jiwa meradang dalam gerai kesakitan. Aduh, mak. Dung sumbatin bakatku. Apus semimun isilaatku. Di sini, sal anu, nomor anu, rumah sakit anu, di mana penantian akan fajar atau sinyal adalah perjalanan satu abad. Aduh, mak. Jika telepon, menering malam larut. Dan di sana terdengar suara unsur, father. Hello, this is God. I would like to come over and visit you. Am I, Roger? Aduh. Betta pun terasa ruang alih pokoknya. Jangan alih minta betta sakit begini, Roger. Dalam tak keberdayaan raga, Pernah jiwa yang kering akan iman. Minta fisika yang tak pernah satu dalam akalku. Aku tetap ingat cara ibuku berlutut di kaki ranjang rumah kedikku. Di jalan saga lorong lima-lima memanggil-manggil nama Tuhan. Dalam kesakitan kau ajar kami lebih dekat dengan kau. Jika sakit tak pernah luput. Dan aku mesti mati di usia sama. Aku ingin mati bukan sebagai cecak rawa. Yang makan kenyang dalam sangkar diri. Tapi mayatnya dilempar ketung sampah. Aduh. Kini ingin dogu tu uguzu oloi uzu. Entah apa. Aku ngerang bukan atas pilihanku. Di sini. Jika matahari katu istiwa sebentar tenggelam. Di balik-balik gunung tanah periangan yang cantik. Dan merarang. Botak karena tangan saudaraku yang gratil o. Sabarlah jiwa. Ku minta jiwaku. Karena perjalanan usia telah tambah sehari-hari ini. Atas ulang tahun anak petani desa maliku yang labar dan piatu. Tawarkan aku segala minuman rosaki jasmani. Rasuk itu tuak anggur itu gelacap tikus. Jika aku peminum. Aku minum mungkin sampai mabuk. Mabuk laut. Mabuk cinta. Tapi tidak mabuk selebor. Seperti mereka yang genang dan goblok. Mau jadi jagoan. Kayak film Itali. Satu dealer bisa timbak seribu musuh. Aupo tumun. Aupo ngorok. Kau ingin jadi rego. Mending. Tawarkan aku balu butung. Biar aku dibawa pendindingan kemasakan aku. Sahaban bolos bersama anak-anak kampung. Kantung bernang di pantai ujung mataku yang kutor airnya bersampur sampah mulampik. Jangan tawarkan aku sakit seperti sekarang. Karena penyakit sering aku kenal. Sejauh mataku celai menurut dia istidak adam dan hal. Moyangku. Moyang Regan. Moyang Kumaini. Moyang Terbonta. Dari MB ke PM. Sehabis menelan buah hal hayat yang lantas tangkos membedakan perkara baik dan buruk. Kudus dan laknat. Dan seterusnya. Berikutnya. 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 Andainya aku nyambuk. Hidup tahun 2000. Di bandar Kuteginabalu. Di mana minta rumah. Susahnya bukan main. Teng. Tetapi ketika rumah. Dibangun. Pegawai atasan. Pegawai bawah. Tata cara. Suku cadang. Kerabat suku sakat. Berganti-gantian. Berganti-gantian. Minta terjejemahan. Engkau ngajarin. Kong. Di atas. Ting di bawah. Kong. Kong kali Kong. Selamat datang deh. Kong Kong. Kong. Aku sesuatu masa depan. Yang samar. Dengan nyanyian. Masbur percintaan. Antara. Beatles tone. Queen plus. Sampai nyanyian Hughes. Yang carut takapnya. Biar masuk ke dalam laparku. Lapar bumi. Lapar surga. Lapar. Lapar orang miskin. Pada sesuap nasi. Lapar orang kaya pada sesuai berlian. Kukenang itu. Alangkah celakanya menjadi orang lapar dijajah anganan oleh kesentosaan insani seperti jalannya matahari. Timur yang warnanya kini entah. Masih disana aku berdiri dalam laparku sendiri tapi tidak sebatang karah. Tapi pak, tapi hu. Aku mau jalan sendiri di dalam sepi. Dikawani cengkrik. Krik. Krik. Sunji. Seperti sedia kalah mengulang-ulang hari yang tinggal tengkora. Satu porsi rasa tenahap yang akrab sampai maut menjemput. Raga harusnya tak pedulikan jiwa biar mati nanti penjaga gerbang. Boleh ngantung-ngantung mendiamkan diri seorang lelaki yang rusuh mendaulatkan diri dalam suara gaduh yang melengking. Silat seperti silat mendiri. Hai, aku selamat. Aku selamat. Sungguh angin, kipas angin berpusing-pusing tangkas mendengarkan seorang Perdana Menteri bicara korupsi dan ekonomi negara yang membengkat. Hutang negara yang melimpah. Kuasa yang mengikis. Atau yang mengejutkan. Sekarang pun kita menerima utusan itu. Sekarang pun kita mula dengan Malaysia yang merdeka seperti Cromwell di muka perlemen Inggris. I tell you, we will cut off as head. Biar angin bawakan suara aku sana. Kaktur-aktur kita. Kaktur-aktur kamu. Kaktur-aktur Melayu. Duduk bengong di perlemen dan ngantuk-ngantuk di bela sidak. Oh, kau melutut. Kenapa perlu? Ambil pistol di tukuk. Kontong. Tembak ayu. Keputusan selera hewan pinter. Siapa punya taring? Dia punya dunia. Harimau makan kambing. Kambing makan kangkung. Kangkung, kambing, harimau, dibakan orang. Kalau kau bijak, kau faham arti ini. Orang perlu otot. Perlu otot. Tak ada otot. Otot dibakan. Tak ada otot. Tak ada otot. Pergi sedia ketukui dia. Beli kain kapan. Gantung diri. Mampus. Oh, Lord. You know. I have no friend like you. Angin mesra datang dari timur. Aku cumbui. Angin datang dari barat. Aku cumbui. Angin datang dari selatan. Aku cumbui. Angin dari pantat pacar. What? Pantat pacar? Loong yang nanya nama pacar? Kentutnya tetap sejebau. Loong. Selidik angin harus pakai tata cara HBI. That's God's Day. Kalau anginnya bagus. Angin aku setujui. Kalau anginnya tak bagus. Tak aku setujui. Siapa angin dapat berikan orgasmu heroyor? Aku sudah bangun sejak dulu. Tapi kau kira aku masih tidur. Buat apa kau tawarkan pembangunan fisik dalam fisik. Dalam fisikmu. Dalam fisiknya. Sedangkan kaumku sekarang perlukan pembangunan roh. Roh insani roh insani roh insani roh ilahi biar rohku bersatu dalam rohmu. Sampai waktu ayam berkokok. Kok. Kotek. Kok. Kotek. Aku tak mau jadi ayam. Mati di bawah takdir. Kok. Kotek. Tamulah ayam. Ayam. Akulah pisau. Ingat. Jangan menjadi Ismaili. Cukup sebagai penyair. Takut nanti kamu kena seman satu juta. Yang berlaku antara saya dan Ketua Menteri. Terima kasih banyak. Mantap mantap.